Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sahabat ini Pada hari ini kita ketemu Pemain bola yang berasal dari Loakulu Yang bernama Ricky Pembudi Dia merupakan keeper Sekarang bermain di Persibabali Bapak Sahabat Langsung kita ketemu Sama Ricky Pembudi Ricky Pembudi Apa kabar dulu nih Alhamdulillah Sehat Tetap Jadi Saya ingin tahu Pembudi Ceritanya dari awal dimulai dari mana Awalnya Saya dulu kepengen main bola itu Susah sebenarnya Yang pertama Saya minta masuk SSB dengan orang tua saya itu Berat Disuruh bantuin Mengangkatin kayu ulin dulu Untuk kondasi rumah Setelah semuanya selesai Baru saya dimasukkan SSB Dan ketemu sama Kut Sarifin ini Sebelumnya saya juga latihan di lapangan Loakulu ini Masih becek-becekan Masih lumpur-lumpuran Belum ngerasain lah yang namanya stadion Dan baru ngerasain stadion Setelah masuk SSB sama Kut Sarifin Ya gitu lah Kut Jadi Kenangan Kenangan Jangan kita cerita yang gak enaknya lah Dan sebab latinya Kapan ikan ilmu yang sangat baik Buat kamu Kalau ilmu sih Terus terang yang banyak saya dapat Saya di mitra Karena saya di mitra ukar Mulai dari 2014 Sampai di 2017 Dan Saya 4 tahun disitu Saya banyak ketemu senior-senior baru Disitu saya ambil pelajaran Saya ambil ilmu dari mereka Dan pada akhirnya Saya dapat menit bermain di 2017 Perdana saya main di Menit ke-26 Lawan Bali United Di Ajimbud Itu menit pertama saya Di mitra ukar Setelah itu saya pindah ke Galteng Putra Di 2018 Nah disitu Momen paling mengesankan lah Buat saya Karena Seorang Rekipambudi yang Minim menit bermain Pindah ke klub Liga 2 Yang notabenenya Tidak target di awal Akhirnya bisa lolos Ke Liga 1 Nah disitulah Nama mulai dikenal semua orang Jadi Itu karir ya Awal karir Mungkin Dulunya pernah di Tenggarung United Juga Ya dulu Di Internal Tenggarung United Terus Di SSB juga Jadi Kita mau nimba ilmu ini Dimana saja boleh Artinya sepanjang kita Masih bisa menerima Masukan dari orang lain Orang besar itu Pasti menerima Omongan dari orang lain Kritikan Saran dan sebagainya Jadi Saya berharap Mungkin Ada enggak Yang sangat berkesan Sekali Ketika Apa Pernah megang Piala apa Untuk Rekipambudi lah Di saat ini Kalau pertama sih Piala yang pernah saya pegang Pertama kali Saya berkarir sepak bola Saya di Thailand Bersama Kut Sarifin Oh iya Di Thailand kita juara 1 Timnas sepak bola mini 7 lawan 7 Kita disana juara Bawa nama Indonesia Itu piala pertama saya Piala kedua saya Saya pernah megang Di Mitra Kukar U21 Yang runner up Terus Piala General Sundirman Terus Piala Pangdam itu Saya juara 1 juga Di Balikpapan Sepulau Kalimantan Jadi gak cuman Di Kalimantan Timur doang Ada yang dari Kalsel Terus Yang terakhir Gak angkat piala sih Cuman mendali doang Kita dapat Di Juara 3 Liga 2 itu Yang bawa lolos Kalimantan Putra ke Liga 1 Sekarang main di Sekarang saya main di Persibah Balikpapan Persibah Balikpapan Jangan lupa Pendukungnya Persibah Balikpapan Jangan lupa Like, Comment, and Share Ini ada penjaga gawang kalian Di sini Dan terutama Terutama juga teman-teman Dari Lohkulu Ini Putra Lohkulu Kebanggaan kita sama-sama Mari kita doakan Dia bisa Kariernya lebih Menanjak lagi Amin Pelatih yang sangat berjasa lah ya Terutama untuk Pak Budi Untuk sebagai pendidikan Mungkin saja Kalau Salah satunya lah Ya kalau pelatih keeper Yang paling berkesan ya Buat saya Pertama kali saya Namanya dapat pelatih keeper itu Saya dilatih sama Om Kaspul Beliau ya Almarhum ya Ya almarhum Almarhum itu yang Melatih saya dari kecil Mulai dari SSB sampai saya bisa Tembus di portkrop U21 yang notabene Umur saya masih 14 tahun Saya bisa masuk di U21 Bareng sama Om Kaspul Itu yang berkesan buat saya Cuma kalau untuk pelatih yang banyak Ngasih saya pengalaman Banyak Sebenarnya Mulai dari Bang Joyce Mas Arief Arief Yanto Dan yang terakhir ini Kuts Januar Begal ini Dia udah punya pengalaman banyak Januar yang dari Malang Yang belatihnya Kurnia Mega Dulunya dia melatih Kurnia Mega Dan sekarang jadi pelatih saya Yang lain masih Pengen Masuk di Liga Profesional Apa sih yang Mungkin latihannya harus seperti apa sih Kalau dari saya sih Saya selalu dengerin kata pelatih Yang pertama ya Dulu pernah aku cari pin bilang Pemain bola itu Jangan pernah ngerasa puas Kalau kata Om Edi Simon Yang besar itu bukan kepala Tapi kaki Terus yang terakhir Betul yang kata aku cari pin tadi Kita mau belajar dimanapun Itu bisa Sama siapapun Itu bisa Yang penting itu niatnya Kalau kita niatnya udah malas-malasan Gimana kita mau belajar Sama orang lain Yang penting Tanamkan dalam hati dulu Niat untuk benar-benar Mau lah Intinya tuh kemauannya lebih tinggi lah Kerja keras Berusaha Berdoa Dan Serahkan hasil akhirnya Sama Tuhan Semenjak Covid ini Untuk menjaga kondisinya Seperti apa Ya Alhamdulillah lah Saya dapat program Dari latih Di padahal Kadang kalau programnya sudah habis Saya telepon dia Saya minta program baru Dan untuk Spesial bulan Ramadan ini Program saya kebanyakan di Strength Penguatan daya tahan otot Pembentukan otot lagi Nanti setelah puasa Baru kita kembali ke kardio lagi Kardio lagi ya Sahabat Jangan lupa like Comment and share Sahabat bin channel Wajib Wajib Teman-teman Juga yang di luar sana Bahwa kesempatan untuk jadi pemain profesional Tetap ada Sepanjang kalian masih Berusaha Baik sahabat Mungkin Pembudi Banyak Pernah keluar negeri Keluar negeri Alhamdulillah dua kali Dua kali dan tempatnya sama ya Tempatnya yang sama Cuman beda Ya beda Kalau disini beda kebupatennya lah Oh gitu ya Berarti sama-sama pernah ke Thailand lagi ya Ya dua kali Mudah-mudahan bisa Kemana-mana lagi Amin Bisa menjadi warna sepak bola Indonesia Dan selalu saya harapkan bahwa jadilah pemain sepak bola itu yang bermakna untuk orang lain Di banyak benturan Bagaimana sih Pak Budi untuk menghadapi Liga sepak bola yang keras Yang apa Harus seperti apa sih untuk menghadapinya Ya mungkin sih Saya awal-awal dulu Waktu saya baru turun ke Liga 2 Saya gak tau kan ternyata Liga 2 itu lebih keras daripada Liga 1 Dan saya sempat kena sanksi waktu itu Karena ya benturan lah Dan dari situ saya belajar Kalau kita main bola itu harus lebih tenang Lebih sabar Dan ya pintar-pintar kita lah Ngatur emosi kita gimana caranya Supaya kita gak terbawa emosi Sama sepak bola yang keras di Indonesia Ya Harusnya Selalu saya Apa ya Harusnya Kita ini Lawan tanding kita itu bukan musuh Tapi itu adalah lawan dalam pertandingan saja Jadi Kalau semua pemain sepak bola bisa Ranahnya bisa ke situ Pasti aman kita Tapi kita kan selalu berharap bahwa sepak bola Indonesia kita Sampai yang kita inginkan Betul Wah Kalau bisa Juara Piala dunia Kan juga harapan Apa sih tujuan Pak Budi Pengen jadi pemain nasional kah Atau apa Yang pertama sih Untuk saat ini Saya ada punya 3 target Sama pelatike perasaan Yang pertama Saya pribadi Saya harus bisa mempertahankan posisi inti saya Yang kedua Saya harus bisa main di Liga yang tertinggi Yang ketiga Baru saya bisa main ke Timnas Jadi target saya yang pertama main inti Kedua main di Liga tertinggi Ketiga saya main di Timnas Itu target pribadi saya Untuk mengangkat derajat keluarga Yang terutama kedua orang tua saya Pasti yang berjasa orang tua kita lah Pasti Karena doa mereka lah Kita bisa sampai sekarang Dan saya juga dilihat di Sosial medianya Pak Budi Bahwa beberapa waktu yang lalu Ada berbagi ya Ada berbagi lewat Real Madrid ya Iya Real Madrid Jadi gimana ceritanya itu Waktu itu sih Sebenarnya kita teman-teman Tidak ada rencana Cuma karena pengaruh Virus ini ya Kita mau-nggak mau Berpikir lah Gimana caranya kita ini Bisa berbagi sama orang Teman-teman yang susah lah Keluarga-keluarga kita yang susah Dan pada akhirnya Kita dapat donatur Kita yang jalankan Jadi kita Ya berbagi sedikit lah Gak banyak Setidaknya bisa membantu Sedikit banyaknya ke Keluarga-keluarga kita yang Sudah Kaum dua apalah Waktu itu Dari Real Madrid Kutai Kartanegara Iya itu dari PRMI Real Madrid Bukar Kita semua Cuman Didukung dari PRMI-PRMI lain Berarti Pak Budi Klub idolanya Real Madrid Iya dong Oh Real Madrid Sahabat Real Madrid Kutai Kartanegara Jangan lupa like nih Comment dan share Sahabat Soalnya ada Publik wigurnya nih Ada disini nih Ya nanti mungkin Kita Main main Liga 1 Dengan Liga 2 Itu berbeda Sangat berbeda Karena Tidak sama Iklimnya juga tidak sama Jadi Bagaimana menyesatnya Apakah kita Lebih banyak belajar Dari satu persatu Pertandingan Atau kayak gimana Kalau Kalau saya sih Sebenarnya Kalau membedakan Liga 1 Liga 2 Itu Saya kebanyakan Nonton video Jadi saya Lihat video Di Liga 1 Ini gimana sih Kan sebelum Saya turun Ke Liga 2 Saya sempat main Beberapa kali Di Liga 1 Bersama mitra Disitu Saya belajar Oh ternyata Di Liga 1 Ini lebih Mengutamakan skill Bukan Bukan keras lah Kalau di Liga 2 Saya waktu turun Ke Liga 2 Ternyata Liga 2 Ini lebih Mengutamakan tenaga Dan Kerasnya main bola Itu gimana sih Ya Awalnya sih kaget Cuman ya Harus cepat Bisa nyesuaikan Gimana caranya Adaptasinya harus cepat Terus waktu kembali Lagi ke Liga 1 Ya Mungkin belum rejeki Saya disitu Ya Akhirnya saya Minta pinjamkan Ke Perseba Balikbapan Dan Alhamdulillah Dalam waktu Yang sangat singkat Saya cuma latihan Satu kali Saya sudah bisa Nyesuaikan Sama teman-teman Yang ada di Perseba Ya Alhamdulillah Walaupun kita Hampir degradasi Tapi tetap aman lah Jadi itu pengalaman Jumlah yang paling banyak Kebobolan Jumlah paling banyak Kebobolan Itu 21 dari 26 laga Kalau gak salah 21 dari 22 Iya Kalau gak salah Ya gak apa-apa Artinya Ini pembelajaran kan Pembelajaran kita Bahwa Nantinya Tahun depan Saya gak mungkin 26 mungkin Ya mungkin 10 kah Atau kayak gimana Belajar dari pengalaman Dalam pertandingan Sebenarnya itu Lebih bagus Ya karena kan setiap pertandingan Kan juga kita ambil ilmunya Kita ambil kesalahannya Supaya gak Diulangi lagi lah Baik sahabat Saya sebenarnya Kepengen banyak nih Ngomong Cuma kita lagi puasa Lagi Menunggu Saat-saat berbuka Sore Sore hari Saya Saya sengaja Untuk mendatangi Pambudi Dari Dari tempat saya Kesini Seorang pemain Yang dulunya masih Siabelia dengan saya Dan sekarang Sudah menjadi Seseorang yang Bisa dibanggakan Untuk orang tua Tapi yang pasti Jangan pernah puas Tetap menjadi Pambudi Yang seperti biasa Jangan pernah Apa ya Sebenarnya saya Bikin-bikin konten Sebenarnya saya ngomong Sama Pambudi Tapi gak apa-apa Emang apa sih Gak boleh Sombong amat Dan saya harapkan Pambudi tetap latihan Tetap kayak gimana Mudah-mudahan Bukan bisa ngangkat Persiba lagi Ke si utama Dan mungkin juga Nanti kembali Ke mitra Kukar lagi Untuk menjadi kebanggaan Kutai Kartanegara Suatu saat Karena itu Cita-cita saya dari kecil Mungkin lah Pemain saya lahir di Kutai Walaupun saya suku Jawa Tapi saya lahir di Kutai Pasti saya ingin Bela tim Dimana saya dilahirkan Oke Pambudi Untuk closing Harapan buat Teman-teman Yang lagi meniti karir Yang punya Apa ya Punya keinginan Seperti Pambudi Apa sih yang harus dilakukan Buat teman-teman Yang masih Niti karir lah Ya Terus kerja keras Terus belajar Jangan pernah berhenti belajar Jangan cepat puas Walaupun sudah Tujuan yang awal dicapai Tetap belajar lagi Karena setiap Detik Setiap jam Setiap menit itu Kita harus belajar Untuk ke depannya lagi Lebih baik lagi Baik Pambudi Saya ucapkan terima kasih Atas kehadirannya Soalnya hari ini Beberapa hari Kita kontak-kontak Untuk kontak-kontak Alhamdulillah Hari ini kita bisa Dipertemukan oleh Allah SWT Selamat menunaikan Ibadah puasa Tebarkan kebaikan Lewat sepak bola Artinya Maksud saya Tebarkan kebaikan Adalah Bagaimana kita Menjadi Pemain sepak bola Menjadi panutan Buat orang lain Baik sahabat Dan sebagai manusia Yang tidak sempurna Lebih dan kurangnya Kami Sampaikan selamat Menulaikan ibadah puasa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Sabatin Sampai jumpa